Iya pak, iya pak, iya pak, kalau saya jumpa mungkin ngapain aja? Iya pak, ngapain aja pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Dan bagaimana hari ini teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi virus corona ini, kita harus selalu menjaga agar tetap bugar, tetap sehat, agar imunitas kita tetap terjaga dan terhindar dari namanya virus corona. Itu harapan kita semua teman-teman. Dan kali ini yang akan kita bahas terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan anak-anak, di mana di situ ada pembicaraan secara virtual. Jadi anak-anak itu bertanya kepada Presidennya, Presiden Jokowi. Di antaranya pertanyaan yang cukup menarik adalah, ngapain saja jadi Presiden pak? Apa yang akan dilakukan seorang Presiden? Itu kira-kira yang disampaikan anak-anak kepada Presiden Jokowi. Dan nanti kita juga akan lihat teman-teman, pertanyaan dari Megawati kepada anak-anak. Karena ini cukup menarik. Karena Megawati itu pernah diangkat menjadi seorang profesor dari UNHAN, Universitas Pertahanan kemarin. Profesor kehormatan, katanya seperti itu. Tetapi ada pertanyaan dari Megawati kepada anak-anak, yang ini disindir oleh Roy Suryo. Namun sebelum kita bahas berita terkait Megawati bertanya kepada anak-anak, ini kita akan lihat dulu teman-teman, pertemuan Jokowi dengan anak-anak lewat virtual. Kita baca beritanya teman-teman, dari suara.com. Ditanya anak SD, ngapain saja saat jadi Presiden? Ini jawaban Jokowi. Presiden Jokowi mendapat pertanyaan dari anak pekerjaan apa saja yang dilakukan selama menjadi kepala negara. Pertanyaan ini saat acara puncak hari anak nasional yang dihadiri Jokowi secara virtual pada Jumat 23 Juli 2021. Berarti hari Jumat kemarin teman-teman, ini Jokowi menggelar pertemuan dengan anak-anak secara virtual. Pertanyaannya ini kemudian membuat Jokowi tertawa dengan tingkah dari siswa SDN Sudimara, Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah. Kalau jadi Presiden, ngapain saja? Tanya seorang siswa SDN Sudimara. Siswa lain pun juga ikut bertanya hal yang sama. Nah, ini apakah pertanyaan itu sudah disetel, sudah disetting, sudah diatur sedemikian rupa oleh yang menyelenggarakan. Artinya, yang menyelenggarakan tentu dari pihak Sekretariat Kepresidenan dengan pihak anak-anak SD lewat sekolahnya mungkin ini. Iya Pak, ngapain saja Pak? Tanya siswa lain. Mendengar hal tersebut, Jokowi tertawa dengan pertanyaan tersebut. Jokowi menjawab bahwa tugas sebagai Presiden, yakni memimpin rapat dengan para menteri, hingga mengecek infrastruktur dan dari Aceh sampai Papua. Ngecek jalan bagus enggak? Ngecek waduk-waduk? Ngecek pelabuhan? Ngecek airpot? Gitu, ujar Jokowi sambil tertawa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun kemudian mengingatkan para siswa untuk tetap belajar dan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jadi yang paling penting, anak-anak belajar semua, belajar semuanya, jangan lupa selalu ini pakai masker. Selalu pakai masker ya, kalau ada kegiatan cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa. Tutur Jokowi. Dan jangan lupa juga menjaga jarak. Kalau berbicara dengan yang lainnya, juga mengingatkan kepada teman-temannya, kepada tetangganya untuk selalu memakai masker. Ya, kalau keluar rumah. Ini kata Jokowi, teman-teman. Kepala negara menyebut anak-anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Selain itu, Jokowi pun meminta anak-anak untuk terus belajar dan bergembira serta berdoa agar selalu mendapat perlindungan dari Tuhan yang mahasiswa. Nah, teman-teman, itu dialog antara anak-anak dengan Presiden Jokowi. Sekarang akan kita putar videonya terkait wawancara secara virtual antara anak-anak dan Presiden Jokowi. Ini videonya. Anak-anakku semuanya, sebetulnya kan kita rencananya di bulan Juli akan dibuka sekolah tatap muka lagi. Ya kan? Tetapi, karena pandemi virus corona, apa itu? Naik lagi, sehingga rencana itu dibatalkan. nanti menunggu situasi kalau pandemi virus corona ini sudah membaik, sudah turun, nah, kita akan buka belajar tatap muka. itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau saya jenis-jenis, ngapain aja? Iya, Pak. Ngapain aja, Pak. Ya, memimpin rapat dengan menteri-menteri. kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek itu. Ngecek jalan, bagus enggak? Ngecek waduh-waduh. Ngecek pelabuhan. Ngecek airport. Gitu. Nah, itu teman-teman pertanyaan anak-anak kepada Presiden Jokowi ngapain saja jadi Presiden. Dan jawaban Jokowi juga cukup bisa dipahami oleh anak-anak bahwa Presiden itu memimpin rapat dengan menteri, mengecek waduh, mengecek jalan dari Aceh sampai Papua. Ini satu jawaban yang saya pikir ya oke-oke saja lah, bagus. Karena itu memang salah satu tugas dari Presiden. Tetapi menurut saya, tugas yang utama bagi Presiden adalah mensejahterakan rakyat dan masyarakatnya. Menegakkan keadilan, menjaga supremasinya, menguatkan tembakan lembah keadilan, saya pikir ini lebih urgent. Karena keadilan itu sebenarnya adalah untuk semua masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan porsi yang sama. Jadi rakyat, biasa, pejabat, itu harus sama di mata hukum. Seperti yang terjadi sekarang ini teman-teman, di KPK sedang ada masalah. Ada bagi KPK yang dites tes wawasan kebangsaan, dan ini menuai polemik terkait proses penyelenggaraan TWK, tes wawasan kebangsaan, sehingga menyebabkan beberapa orang, 75 bagi KPK, ini tidak lolos dan terancam akan dipecat pada tanggal 1 November 2021. Dan ini adalah tugas Jokowi sebenarnya, karena KPK ini sebagai rumpun eksekutif di bawah presiden. Karena memang undang-undang seperti itu, apalagi bagi KPK adalah ASN. Justru yang paling menentukan terkait KPK ini adalah presiden. Presiden bisa mengatur, bisa mengarahkan semuanya itu. Itu menurut pendapat saya, teman-teman. Karena memang kekuasaan tertinggi negeri ini adalah di tangan seorang presiden. Jadi saat ini KPK sedang ada polemik terkait tes wawasan kebangsaan. Nah teman-teman, lain Jokowi, lain Megawati terkait Hari Anak Nasional. Jadi kalau Jokowi diberi pertanyaan ngapain saja di presiden, kali ini Megawati memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan itu cukup aneh terkait kodok dan kupu-kupu, teman-teman. Nah ini untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil berita dari Fajar, teman-teman. Megawati tanya anak-anak dari mana asal kodok Roy Suryo menyindir. Ini pertanyaan Profesor kehormatan. Dari mana asal kodok? Kok dalam benak Megawati kok kodok itu loh? Kenapa kok tidak yang lain? Nah ini menjadi sindiran yang cukup lucu bagi Roy Suryo teman-teman. Kita baca beritanya. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri memberikan pertanyaan kepada anak-anak dari mana asal kodok dan kupu-kupu? Kenapa kok kodok teman-teman? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyindir pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan bagus dari Presiden kelima Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bu Megawati Soekarno Putri ini kemarin. Apakah netizen mau bantu menjawabnya? Kata Roy Suryo di Twitternya Sabtu 24 Juli 2021. Roy Suryo bilang pertanyaan itu bagus karena berasal dari seorang profesor kehormatan. ini pertanyaan profesor kehormatan tersebut saat peringatan hari anak nasional. Sebelumnya pertanyaan itu diberikan karena Megawati menilai bahwa guru yang terbaik adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Guru yang baik adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ini terlalu global teman-teman. Jadi itu ada satu statement yang sebenarnya terlalu umum. Jadi guru yang baik adalah sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya benar sebenarnya cuman bagaimana anak bisa memahami bahwa guru yang terbaik itu alam semesta raya ini. Guru yang terbaik adalah guru yang mengajar di sekolah. Ini kan bicara dengan anak-anak. Sama dengan pertanyaan anak-anak ngapain saja jadi presiden Pak. Jokowi menjawab dengan jawaban yang cukup bisa dipahami oleh anak-anak. Tugas presiden itu adalah memimpin rapat dengan menteri mengecek infrastruktur dari Aceh sampai Papua mengecek jalan mengecek waduk dan sebagainya. Itu salah satu tugas dari seorang presiden. Artinya pertanyaan dari siswa tersebut ini sangat relevan dijawab oleh presiden Jokowi. tapi berbeda dengan Profesor Kehormatan Megawati Soekarnoputi yang memberi pertanyaan dari mana asal kodok kok dalam pikirannya kodok itu loh teman-teman. Untuk itu Profesor Universitas Pertahanan tersebut meminta anak-anak untuk melakukan eksplorasi di sekelilingnya usai rampung belajar di sekolah. Kita bisa bertemu capung kodok bertemu taman air kata Megawati Megawati berharap anak-anak Indonesia tidak hanya terpaku dengan pelajaran formal yang sudah diajarkan di sekolah secara formal jadi Megawati meminta supaya anak-anak jangan terpaku pada pendidikan formal di sekolah maksud Megawati mungkin ya selain di sekolah belajar dari alam belajar dari mana asal kodok dan kupu-kupu ini misalnya seperti itu karena kalimat kodok dan kupu-kupu keluar dari mulut Megawati Soekarnoputri anak-anak perlu keluar dan belajar dari lingkungan sekitar tugasnya nah itu teman-teman pertanyaan dari Megawati Soekarnoputri dari mana asal kodok kenapa mesti kodok yang menjadi pertanyaannya teman-teman cebong atau kodok kalau kodok itu punya anak nama cebong cebong kodok nah itu teman-teman pertanyaan yang cukup berbobot baik kata Roy Sooryo teman-teman karena berasal dari Profesor Kehormatan Megawati Soekarnoputri dari mana asal kodok pertanyaan yang ditujukan kepada anak-anak di hari anak nasional cukup menarik teman-teman dua tokoh antara Jokowi dan Megawati terkait wawancara dengan anak-anak dan bagaimana menurut pendapat teman-teman mungkin teman-teman menilai pertanyaan Megawati cukup berkualitas dari mana asal kodok yang ditujukan kepada anak-anak tulis di kolom komentar teman-teman dan jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih